Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar students? Semoga sehat ya Nah insyaallah hari ini kita bakal ngebahas mengenai job interview yang lanjutan dari pembahasan kita yang sebelumnya Di pembahasan mengenai job interview ini Selain kita ngelihat bagaimana sebuah wawancara kerja itu baik Kita juga bakal ngelihat perbandingan antara wawancara kerja yang baik Dan wawancara kerja yang buruk Jadi nanti di akhir pembahasan Miss bakal nampakin klip mengenai wawancara kerja Dan kalian tau bahwa ada 5 hal yang bakalan kita bahas di job interview ini Dan untuk kali ini kita bakalan bahas mengenai Dealing effectively interview questions Bagaimana sih caranya kita bisa menjawab pertanyaan dalam wawancara itu Secara efektif Nah selanjutnya pada saat kita menjawab pertanyaan dalam wawancara kerja Atau mungkin bisa wawancara yang lainnya seperti beasiswa Nah pastikan bahwa jawaban yang diberikan ini mengandung 5 aspek yang berikut ini Yang pertama adalah harus yang namanya explicit Be clear and explicit Explicit ini artinya langsung jelas dia Langsung ke to the pointnya Jadi pastikan walaupun seandainya Misalnya nih Pewawancara kerja dan kita pernah berada dalam organisasi yang sama Tapi jangan berasumsi bahwa mereka tau mengenai kalian Jadi kalian harus menyampaikannya secara jelas Dan tentunya harus langsung fokus ke Langsung tepat menuju jawaban yang diinginkan Nah yang selanjutnya Pada saat kita menjawab wawancara kerja Atau memberikan jawaban Pastikan audible Audible ini artinya hearable atau bisa terdengar Karena pada saat si interviewer tidak bisa mendengar Apa jawaban yang kita berikan secara jelas Bisa jadi mereka bakalan berasumsi bahwa kita mempunyai Kemampuan interpersonal dan kemampuan berkomunikasi yang buruk Kemudian selanjutnya Pastikan jawaban yang diberikan itu harus concise Concise itu artinya padat Jangan sampai terlalu panjang jawaban yang kita berikan Sampai hilang fokus dari pertanyaannya sendiri Dan pastikan kita bisa melihat tanda-tanda yang diberikan oleh si pewawancara Si pewawancara apakah beliau bosan dengan jawaban kita Atau beliau merasa ini jawaban Ini bukan jawaban atas pertanyaan dia Jadi pastikan kalau pewawancara sudah memberikan tanda yang seperti ini Pastikan untuk berhenti Tapi make sure jawaban yang kalian berikan itu sudah cukup Atau kena dengan pertanyaan yang diberikan Oke Kemudian selanjutnya Ini juga yang paling penting Jawaban yang dikasih itu harus truthful Artinya harus jujur Jangan hanya untuk mendapatkan simpati Atau hanya untuk mendapatkan simpati dari si pewawancara Kerja kalian itu berbohong Atau kalian itu melebih-lebihkan Jadi pastikan jawaban yang dikasih itu harus benar dengan kondisi kalian Oke Nah yang terakhir ini juga paling penting Pastikan jawaban yang kalian berikan itu bisa narrow focus on action you have taken Jadi harus fokus ke hal yang sudah pernah kamu ambil Mungkin cara yang paling simpelnya adalah dengan pemilihan kuasa kata Jadi dibandingkan Jadi ini sangat fokus ke apa sih yang sudah pernah kamu lakukan Jadi jawabannya itu pasti berawalan dengan I Misalnya I did, I have been gitu Instead of saying we did atau we have been Jadi pastikan kalau ditanyain hal apa yang sudah kamu lakukan Gunakan kata gantinya I Jadi mereka bisa tahu bahwa ini adalah hal yang memang sudah kamu lakukan Oke Itulah lima poin yang harus kalian ingat pada saat memberikan Jawaban dalam sebuah interview Selain kelima hal yang harus kamu pertimbangkan dalam memberikan jawaban di dalam sebuah wawancara Perhatikan juga persiapan dari wawancara tersebut Jadi persiapan wawancara itu juga bisa meliputi persiapan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang bakalan ditanyakan pada saat interview Nah ini bahannya saya ambil dari Cambridge English for Job Hunting Jadi disini sudah dikumpulkan 50 pertanyaan wawancara yang biasanya ditanyakan Jadi ini ada 25 Kalian bisa lihat dan kalian pilih kira-kira dalam kasusnya Ini sangat case by case ya Tergantung sama perusahaan apa yang kamu lamar Di posisi apa yang kamu lamar Jadi lihat 50 pertanyaan ini Dan pilih kira-kira yang mana sih yang bakalan ditanyakan kepada kamu Atau kalian bisa mempersiapkan jawaban buat pertanyaan-pertanyaan yang ada di hadapan kalian sendiri Oke kalian bisa screenshot and then save it in your mind Disimpan baik-baik mengenai 50 pertanyaan wawancara kerja Nah ini ada sisanya So mungkin ada beberapa pertanyaan ini yang gak sesuai atau belum kalian alami Jadi itu bisa di skip Tapi ada beberapa yang mudah Jadi kalian bisa pakai Misalnya let's have a look Misalnya pertanyaan nomor 31 Why did you leave your last job? Kenapa kalian keluar dari pekerjaan sebelumnya? Nah tentunya kalau seandainya kalian itu memang belum pernah bekerja Atau kalian seorang fresh graduate Mungkin pertanyaan ini tidak perlu dipersiapkan Jadi bijaklah dalam memilih pertanyaan-pertanyaan yang ada di hadapan kalian Nah saling mengenai pertanyaannya Tentunya hal juga yang paling penting adalah Mempersiapkan Ini bagaimana sih bisa Biar jawaban yang saya berikan itu bisa Soundsnya bagus Nah ini ada beberapa struktur kalimat atau beberapa frasa yang bisa kalian pakai pada saat wawancara Ini dia Nah kalau yang pertama ini mengenai frasa atau kalimat pembuka yang kalian bisa pakai pada saat membicarakan tentang diri kalian Jadi it's not only about my name is, I live in Tapi kita juga bisa masukkan misalnya I have a good knowledge of accounting Because Jadi pastikan pada saat kalian memberikan sebuah pernyataan Berikan juga alasan terhadap hal tersebut Jadi misalnya yang tadi miskasih contoh Saya mempunyai pengetahuan yang bagus mengenai akutansi Karena Bisa jadi misalnya karena I have been studied about it for 3 years Mungkin bisa jadi kalian bilang karena saya udah belajar mengenai accounting ini selama 3 tahun Atau mungkin saya udah sering mengikuti seminar mengenai accounting Atau apa gitu Jadi sangat bagus pada saat jawaban yang diberikan Itu juga diikuti dengan alasannya Nah kemudian ini juga ada frasa mengenai pengalaman sesuatu Apakah itu pengalaman kerja Kita udah pernah membahas mengenai pengalaman kerja Pengalaman berorganisasi Jadi kalian bisa pakai kata-kata yang ada di situ Misalnya there was a time when I joined an English club where I become a member of marketing Misalnya Jadi alasannya adalah ada satu waktu di mana saya bergabung dalam club bahasa Inggris Di situ saya menjadi bagian dari tim marketingnya For example This kind of stuff Jadi pakai kata-kata yang ada di sini Biar jawaban yang diberikan juga lebih bagus Nah kemudian juga ada frasa yang bisa kalian pakai untuk Structuring your answer Biar jawabannya itu punya struktur kalimat yang bagus Struktur penyampaiannya yang bagus Terus misalnya kayak Firstly, secondly, finally Kan sering gitu ya Saya mempunyai beberapa Yang pertama saya Saya apa Yang kedua Yang ketiga dan seterusnya Itu yang disebut sama struktur Dalam memberikan jawaban Dan kalian juga bisa lihat Frasa yang dipakai yang lainnya Kemudian ada yang frasa mengenai bagaimana informasi negatif yang kita berikan itu tidak Soundnya lebih soft Misalnya I can be a bit of Saya bisa menjadi sedikit Oke Jadi instead of saying I'm a selfish person Jadi daripada kalian bilang saya adalah orang Terkadang ada pertanyaan wawancara itu Apa sih kekurangan kamu? Misalnya ya Nah pada saat kamu menjawab I'm a selfish person Itu begitu keras jawabannya Saya adalah orang yang Egois Nah itu begitu Itu keras Kalau kamu pakai Langsung seperti itu Tapi pada saat kamu pakai I can be a bit Selfish Saya bisa menjadi sedikit Egois Especially when I deal with a person Blah 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 Jadi Kalian bisa pakai Struktur kalimat ini Untuk softening negative information Jadi kalau misalnya ada kalimat Atau pernyataan yang sebenarnya kurang bagus Tapi kalian mau sampaikan Kalian bisa pakai kata-kata tersebut Dan yang terakhir adalah Kata-kata yang kita pakai Atau frase yang dipakai Untuk menekankan informasi yang positif Penggunaan kata very Misalnya sangat I'm very I'm very organized Saya orang yang sangat teratur Because Apa? Nah jadi ingat Jawabannya Berikan Alasan di setiap jawaban yang Kamu berikan Oke Nah itulah dia Beberapa frase Yang bisa kalian pelajari Pada saat kalian Memberikan jawaban Dalam wawancara Selanjutnya Kita bakalan melihat Bagaimana Perbandingan Sebuah klip Mengenai perbandingan Bagaimana Sebuah interview kerja itu Bagus Dan bagaimana versi Yang kurang bagusnya Oke Nah langsung aja Kita lihat dulu Wawancaranya One of the things On the application That we didn't really have room To list there Were references Do you have something with you? I took the liberty Of printing out my CV Along with My references And there's a contact Information for each of those Thank you very much And this gives us A good Picture into your Professional qualifications Which that looks very good You've got all your job Experience listed here Yeah this is my resume Yeah it's my resume Yeah it's my resume This Is that a typo? Yeah You know what My girlfriend was just playing joke on me It's alright Don't worry about it Di pertanyaan Wawancara tersebut Si interviewer Menanyakan Do you have References Apakah kamu Mempunyai CV References itu Bisa Artinya Curriculum Vitae Atau Daftar liwayat Hidup Kadang-kadang CV itu Diminta juga Pada saat kita Ikut wawancara Nah Kalian bisa lihat Bahwa Yang Bagusnya Dia sudah mempersiapkan Jadi langsung Dia memberikan CV nya Dengan format yang bagus Dan dia juga menjelaskan Bahwa dalam CV ini Saya sudah memberikan Informasi mengenai Kontakt detail saya Mengenai pengalaman kerja Yang sudah saya Ikuti Yang saya miliki sebelumnya Dan juga beberapa informasi Penting mengenai Diri saya sendiri Nah Sedangkan di versi Yang kurang bagusnya Disini kalian bisa lihat Mungkin dari segi format CV nya Benar Dia juga Menunjukkan CV nya Tapi Ada permasalahan Dalam format Dari CV tersebut Gitu ya Nah Jadi kalian bisa Lihat Bagaimana Yang Versi bagusnya Itu memberikan Jawaban yang Sangat efektif Terhadap Pertanyaan Yang diberikan Oleh si Pewawancara kerja Oke Nah Gimana Kira-kira Udah paham Mengenai Wawancara kerja Nah Mungkin itu aja Untuk kali ini Insya Allah Next time Kita bakalan Ngebahas Hal lain Yang harus Dyingat Pada saat Kalian mempersiapkan Sebuah Wawancara kerja So Thank you so much For listening I'll see you again Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax